Untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 saat lebaran, DPRD Kota Bungkulu mengecek persiapan RSHD. Dalam pengecekan ini ditembuhkan kurangnya tenaga kesehatan untuk melayani pasien. Tahun ini, mudik lebaran sudah diperbolehkan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentu akan memicu suatu kerumunan di berbagai tempat. Karena itu, DPRD Kota Bungkulu melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Harapan dan Doa atau RSHD Kota Bungkulu. Guna memastikan kesiapan pihak RSHD menghadapi potensi melonjaknya kasus positif COVID-19. Mengingat, kerumunan akan terjadi saat musim mudik lebaran berlangsung di dalam masa pandemi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bungkulu, Bangbang Hermanto menyampaikan, saat dilakukan pengecekan, semua ruangan sudah siap. Namun pihaknya sangat menyayangkan karena dokter yang berstatus honorer hanya dua orang yang siaga, termasuk juga tenaga kesehatan lainnya. Bambang mengatakan, hal ini sangat memberatkan, karena dengan ruangan yang banyak, tenaganya terbatas. Saya lihat, dengan banyaknya kendaraan dan banyaknya mudik, kami was-was. Sebagai kesehatan itu, sedikit was-was, seperti kami musidat ke RSHD Kota. Siapa tahu, nanti ada lonjakan, bagaimana RSHD Kota menanggap, apa namanya, melayani masyarakat kita yang ada di Kota Bungkulu. Sehingga tadi kita cek bersama-sama, ya memang pasiennya tidak terlalu banyak, tapi saya menyayangkan, sebanyak ini ada ruangan-ruangan lagi yang belum kita cek, dokternya hanya dua. Juga dokter PTT. Bambang menambahkan, pihak rumah sakit harus lebih memikirkan bagaimana manajemen pelayanannya menghadapi momen lebaran ini. Khairil Ansori, TVN Bungkulu melaporkan.